Pertama, mantan caleg DPRD Sumsel dari Partai PKS Gunawan berpeluang besar menduduki satu kursi di DPRD Sumatera Selatan. Peluang ini terbuka lebar setelah Bawaslu memenangkan gugatan yang diajukannya beberapa waktu yang lalu. Bawaslu sendiri memutuskan pihak PPK Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, dan Talang Padang secara sah telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Terkait dengan keputusan Bawaslu ini, mantan caleg PKS Gunawan akan segera berkoordinasi dengan DPW PKS Sumsel. Namun jika tetap tidak diakomodir, Gunawan akan menempuh jalur hukum. Sebenarnya menurut saya Bawaslu sudah cukup adil ya, cukup adil. Dia memutuskan itu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti yang ada di lapangan. Bahwa memang terjadi pelanggaran administrasi itu ini. Pelanggaran itu terdiri ada beberapa pelanggaran. Kalau dia manipulasi suara tebal, pemangsoan suara, pengambilan suara tawan, itu akan termasuk dalam merana pidana semua. Mantan caleg PKS DPRD Sumsel ini memastikan bukan menggugat keputusan KPU, namun menuntut tindak pidana yang dilakukan oleh teman separtainya yang merugikan dirinya dalam pilep kemarin. Kan fakta persidak pidana itu berupa seharap 4.000 ya Pak? 4.000